Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah, ada seorang pemuda yang kerja di bagian properti Ia membangun puluhan bahkan ratusan rumah Tetapi ironinya, ia tidak punya rumah Maka kemudian ia di dalam niat hatinya Ingin sekali risen dari tempat pekerjaannya itu Mencari pekerjaan yang lebih baik Ia temui bosnya Wahai bos, saya izin mau risen Apa jawaban bosnya? Baik, kamu boleh risen Namun dengan satu syarat Bangunkan satu rumah dulu Maka betapa bahagianya syaratnya mudah Karena ia biasa membangun rumah Ia membangun dengan pokoknya asal-asalan bahan yang ada Ia kumpulkan ketata, keteraturan bangunan Ia tidak perhatikan Sampai rumah itu jadi Maka ia sampaikan kepada bosnya Wahai bos, rumah sebagai syarat saya risen ini sudah jadi Maka izinkan saya untuk keluar dari tempat pekerjaan ini Maka bosnya dengan rasa bahagia, rasa senang Ia peluk Karyawan tadi Rumah ini sebenarnya untuk kamu Maka ketika mendengar rumah ini untuk kamu Dia yang mau risen tadi sedihnya luar biasa Kenapa sedih? Andai kata saya tahu ini rumah untuk saya Tentu akan saya pilihkan bahan yang terbaik Saya bangun dengan konstruksi yang terbaik Kita ini di dunia itu sedang membangun rumah di surga Maka sholat Jangan asal sholat Jangan asal cepat pokoknya selesai Ngaji Jangan asal ngaji Sedekah Berikan sedekah yang terbaik Karena yang terbaik yang kita lakukan di dunia itu Untuk membangun rumah kita di surga Sampai jumpa